ini misalnya amplitudenya kita geser dia mungkin jauh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya lihat ini di channel apa itu pada video sebelumnya kita udah bikin stepper motor ini dengan driver L298N dan Arduino Mega untuk jalan maju-mundur sepanjang rail ini ya cuma permasalahannya kita nggak bisa kontrol kapan dia mesti jalan kapan kita berapa jauh dia harus jalan terus jedanya kecepatannya RPM nya karena waktu itu skatenya statik banget ya gitu kita ambil dari dari example nya Arduino nah kali ini saya pingin bikin lebih dinamis artinya si gantry nya ini bisa kita atur kecepatannya berapa berapa jauh dia traveling gitu kan terus jedanya berapa dan bisa manual manual step juga artinya kalau kemarin begitu dicolok dia langsung jalan entah dari mana posisinya kali ini kita bisa geser dulu ke posisi yang kita mau habis itu baru kita execute bouncing programnya biar dia bisa maju-mundur oke untuk itu kita perlu apa pertama yang pasti saya nggak mau gunain apa namanya joystick atau potensiometer saya mau pakai handphone aja untuk itu saya pakai bling bling aplikasi terus karena ini bling ini online saya nggak bisa lagi pakai Mega kecuali saya tambahin modul buat Wi-Fi nya ya biar simple kita bikin aja pakai Note MCU nah kalau kita pakai Note MCU perbedanya apa dengan Mega kemarin nah Mega kemarin itu jalannya di 5 volt kalau ini jalannya di 3 volt artinya ada beberapa wiring yang kita ubah dan kemarin kalau kita masih ingat di Mega itu controlling nya itu dari pin 8 digital 8 9 10 11 nah kali ini kita di Note MCU kita pasang di D1, D2, D3, D4 nah habis itu wiring nya buat power ground tetap sama ground nya kita paralel dengan ground yang dari power supply tapi kemarin 5 volt nya nggak kita pakai karena nah si Mega nya itu punya power ring dari USB nah karena kita pakai 3 volt mau nggak mau kita harus kasih 3 volt ke bot ini ke motor driver nya ya L298N nah kita kasih 3 volt dari sini ini masuk ke yang di sini 5 volt ya kita masukin 3 volt sini namun si ininya harus kita cabut ini ada jumper nih jumper ini gunanya di board ini ada built-in voltage regulator jadi dia punya power supply sendiri jadi dia punya apa dia bisa supply 5 volt kalau kita nggak tarik jumper nya 5 volt dari driver ini masuk ke Note MCU jempol makanya kita harus cabut jumper nya dengan begitu logic circuit nya ini nggak nggak di powering dari voltage regulator nya yang di on board nya wiring udah selanjutnya kita peranjak software tapi sebelum kita ke blink aplikasi ke aplikasi blink kita ke kita lihat sketch nya dulu nah ini di layar monitor udah ada dua sketch ini yang sebelah kiri sketch yang lama ini statis semua ya jadi kita nggak bisa rubah-rubah saat sistemnya ini jalan nah kalau sebelah kanan kita lihat ini sebelah kanan kita fokus ke variable aja di variable ini ada yang di atas nggak usah ya step per revolution ini standar buat define si berapa step per itunya kita bahas mulai dari RPM ini ada RPM ada AMP ada delays ada mind step ada b-run dan m-run RPM itu rotation per menit ini kita set aja di 60 ini biar ada value nya aja saat aplikasinya ini di nyalain kedua AMP ini apa AMP ini amplitude jadi berapa jauh si gentry nya travel ini kita bisa rubah-rubah ntar habis itu delays delays ini tiap dia jalan berhenti di ujung ntar dia balik lagi ke posisi awal itu kita kasih delay seperti di sketch ini ada delay ini nah delay nya kita mau bikin dinamis artinya bisa kita rubah-rubah kita set step sebagai variable selanjutnya ada mind step ini manual step berapa kalau kita mau ngatur posisi awal mulai apa kalau bouncing nya dimana kita bisa geser-geser si gentry nya secara manual tinggal kita tekan tombol manualnya ntar diajakkan jalan selanjutnya ada b-run sama m-run, b-run sama m-run ini button sebenarnya button buat ngejalanin in-bounce yang b-run, m-run ini buat manual movement jadi kalau kita mau manual step kita tekan tombol m-run ini oke jadi kita perlu 1 2 3 4 4 variable yang 2 nya button ya jadi perlu 6 selanjutnya kita buka aplikasi blink di sini kalau kita buka blink kita udah login ini ada new project tinggal kita klik aja new project hardware nya project nya kita kasih nama bucket aja ke MCU oke device nya SP8266 ini kasih light aja tinggal create kita create di otomatis kirim ke email ya kirim authentication token ke email oke nah selanjutnya kita tadi perlu kita perlu berapa kita perlu 4 ya 4 variable 2 button variable kita bisa kasih pakai slider aja jadi kita perlu 4 slider 2 3 4 nah sama 2 button ya start button 1 2 oke nah ini slider kita tinggal konfigurasi konfigurasi di klik kita kasih nama misalkan RPM outputnya apa outputnya virtual pin 0 kenapa virtual pin ya karena kita kan nggak mau ngirin nggak mau ngirin nggak mau ngirin nggak mau ngirin nggak mau ngirubah GPIO atau digital pin jadi kita cuma mau ngirin variable makanya kita pilih V0 eh selanjutnya RPM kita kasih nilai berapa kita kasih nilai 120 sampai kemarin kita setting nilai 300-300 dia ngambek ya udah dari 120 ke ke 180 oke nah kalau kita run ini RPM nah ini ada display nya kecil banget nih 120 nggak kelihatan nah biar kelihatan kita kasih ini ini aja virtual value display value display value display ini kita bisa masukin misalnya RPM RPM karena kita mau baca value nya V0 kita value nya V0 size nya kita gedein jadi kalau kita run disini kita geser-geser nilainya berubah disini selanjutnya kita perlu lagi satu dua tiga empat ya oke kita tambahin aja satu dua tiga empat nah ini yang slider slider lain di sini sama saya arrange aja kalau udah selesai ntar saya jelasin oke ini udah saya arrange jadi slidernya RPM pertama yang tadi kita bisa klik sini value nya 120-180 habis itu ada slider amplitude habis itu ada slider amplitude value nya V1 60-300 habis itu ada delays dari 0-500 milisecond selanjutnya ada ini dibawah karena saya pisahin dengan 0 step kita pilih value nya minus 10-10 itu adanya putar langka lawan arah jarum jam atau ke kiri kalau 10 itu kanan atau arah jarum jam oke terus ada button button 2 ini pertama bounce kita kasih value nya V10 nilainya 0 sama 1 kalau 0 mati 1 nyala label nya kalau mati kita kasih bounce biar kita tahu kita bisa klik bounce kalau nyala kita klik hold untuk matiin size nya kita gedein bentuknya feels solid oke modelnya switch ya jadi kita bisa geser-geser kalau mau nyala kalau push artinya kita harus tekan terus untuk aktif oke nah satu lagi manual step manual step sama cuma bedanya kita pilih push jadi kalau mau nyalain harus kita tekan oke ini kita bisa run kita bisa lihat cek amplitude nya udah delays bisa si manual step bisa kiri kanan kalau bounce kalau ditekan dia hold untuk pencet hold untuk matiin kalau ini harus ditahan yang manual step oke aplikasinya udah begini aja nah sekarang kita ke sketch oke ini sketch paling atas definisi library ya ada kita pakai Note MCU itu isinya sp8266 kita pakai library sp8266wifi.h ini standar bawah dari blink kalau kita install blink dia kayak eh enggak ini standar dari si bot apa bot managernya sp8266 dibawahnya blink simple sp8266 oke selanjutnya stepper.h ini standar ya habis itu kita perlu bikin authentication token nah ini kita masukin yang kita dapat dari email nah setelah itu yang dua ini password sama SSID si wifi kita ya access point yang kita punya terus di setup sebelum setup di create objek dulu my stepper server isinya step per revolution nah tadi ini pinnya udah dijelasin D1 D2 D3 D4 step per revolution ini kan 200 jadi 200 D1 D2 D3 D4 nah selanjutnya di function setup kita set RPM habis itu bikin serial communication blink bikin authentication authentication SSID password IP address sama port nah ini karena saya bikin local server ya kalau kita pakai Blink Cloud nggak perlu ini langsung aja authentication SSID sama password ini function bounce ini yang buat bolak-balik yang di sketch yang pertama tuh one revolution itu nah ini sebenarnya sama cuma saya jadikan function biar loopnya nggak rame nah pertama saya set RPM dulu kenapa saya set RPM kalau nggak kita nggak bisa rubah-rubah RPM nya bisa aja sih kita taruh di loop cuma nggak apa-apa saya taruh di function aja jadi tiap function ini ada set speed sama dengan RPM terus variable print apa serial print ini sama seperti yang di kiri 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 ya nah sisanya cuma my step step AMP AMP ini kalau sebelumnya pakai step revolution ini AMP yang kita bisa atur-atur dari slider nah yang dibawahnya sama cuma lawan arah kita kasih negatif selanjutnya kita bikin manual step nah ini funksion manual step isinya cuma print ke serial berapa step manual step selanjutnya kita suruh jalan sesuai berapa step jadi my step my stepper.step pakai variabelnya man step nah abis itu blink virtual pin nah ini caranya si blink dari blink dari blink ngirim variabel ke sini jadi di blink itu ada blink right blink virtual right nah bedanya kalau blink right ini tiap ada perubahan di blink misalnya slidernya kita geser-geser dia otomatis ngejalanin fungsi yang di bawah ini nah V0 ini variabel yang dikirim ke hardware ke device ke NodeMCU nah kita bisa baca ngejalanin parameter 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 as integer artinya V0 ini nilainya kita masukin ke RPM nah di bawahnya sama itu ada MP, delay, month step semuanya sama ini dari atas sampai bawah ini sama prosesnya cuma isinya variabelnya kita rubah-rubah nah di loop kita pertama jalanin blink run blink run ini semua fungsi-fungsi blink ini seperti blink right ini dibacanya di dalam blink run ini jadi misalkan si slidernya kita rubah di handphone nah terjadinya di sini nih jadi di sini dia baca tulis RPM nya berapa habis itu setelah dia dapat value nya semua baru lanjut lanjut ke bawah kita suruh jalanin bounce nah karena kita udah dapat value nya ini bounce kita bisa jalanin apa tadi bounce ya yang ini tadi gitu kan nah cuma di sini di loop saya kasih kalau birannya sama satu baru jalanin bounce kalau nggak sama dengan satu artinya tombolnya nggak diaktifin di skip aja gitu kan yang manual step juga sama oke sketch nya gitu sekarang kita tinggal colokin aja sih node MCU nya ke USB MCU nya udah connect kita tinggal pilih tools terus kita ganti si board nya board pilih node MCU node MCU aduh ini mouse kenapa nih oke kita pilih node MCU 1.0 kita pilih tools lagi port nya port COM3 udah tinggal kita klik upload aja kita klik oke ini udah selesai kompilnya upload nya udah selesai kita diminta untuk klik reset button ini tinggal kita oh sebelum kita reset kita buka dulu ini tools serial monitor kita buka serial monitor abis itu tinggal kita klik reset nah ini blinknya udah connect ke server oke ini blinknya tinggal kita jalankan caranya gimana tinggal kita pilih yang ini yang segitiga ini nah ini kita bisa manual step kita bisa geser-geser nah di serial monitor udah udah bu udah tampil ya minus 10 10 nah ini kenapa tidak jalan ya karena powernya belum kita colok oke kita colok dulu powernya nah ini kita bisa geser-geser oke sekarang bounce coba RPM nya kita naikin ini misalnya amplitude nya kita geser dia mungkin jauh mungkin jauh delay nya coba kita kasih delay kalau nggak pakai delay oke oke nah caranya gitu jadi caranya gitu tuh ini udah selesai jadi kita udah tahu gimana caranya kontrol si stepper motor ini pakai blink pakai node MCU lewat wifi terus pakai local blink server ya saya nggak jelasin tentang gimana install local blink server tapi cara connect ke local blink server ya cuma pakai IP apa authentication apa authentication authentication token SSID password dan IP dan port itu aja semoga bermanfaat kalau ada yang kurang dan salah penjelasan saya tolong di koreksi tolong di like and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati